Intro Assalamualaikum selamat pagi pembaca poskota dan pemirsa poskota TV Apa kabarnya hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat dan kebahagiaan selalu menyertai Anda Kembali bertemu dengan saya Guru Narapersada dalam Headland News Harian Poskota Edisi Rabu 27 Oktober 2021 Beragam informasi menarik akan tetap kami sajikan bagi pembaca setiap poskota di edisi kali ini Di antaranya, polisi berhasil membongkar aplikasi 19love.me yang menyuguhkan live streaming sek dan judi online Dengan omset bernilai 4,5 miliar rupiah per bulan Empat orang diperiksa bare skrimporli dalam kasus ini Direktur tindak pidana umum bare skrimporli Brigjen Andi Rian Jayadi menyampaikan bagaimana polisi membongkar praktik 19love.me Aplikasi 19love.me ini memiliki dua konten berupa game dan live streaming Pada konten permainan, aplikasi ini mengarah pada tindak pidana perjudian Sedangkan live streaming menyajikan tampilan wanita-wanita seksi hingga penampilan adegan seksual Menurut Andi, perputaran uangnya cukup fantastis yakni antara 4 miliar rupiah sampai 4,5 miliar rupiah per bulan Andi menambahkan untuk para host live streaming beradegan panas mereka bisa mengantongi pendapatan senilai 2,5 miliar rupiah hingga 3 miliar rupiah Berita selanjutnya masih dari berita kriminal Aksi begal jalanan makin ganas dan meresakan Dalam 2 hari, 2 peristiwa terjadi di Depok, Jawa Barat dan Cakung, Jakarta Timur Di Depok Sabtu pekan lalu, taksi begal terjadi menimpa seorang pelajar SMK yang tewas Usai terkena bacokan celurit yang merampas handphone korban Selain di Depok, seorang pria berinisial SP juga tewas dibunuh begal di wilayah kecamatan Cakung, Jakarta Timur pada Senin 25 Oktober 2021 Dua kejadian itu merupakan rangkaian peristiwa serupa yang terjadi di Jakarta, Depok, Bekasi baru-baru ini Umumnya, para begal mengincar korban yang tengah memegang atau memainkan handphone Ironisnya, para pelaku dengan sengaja menganiaya bahkan membunuh setiap korbannya Peristiwa di Cakung, menurut Kapolsek Cakung, Kompol Satria Dharma, peristiwa yang menimpa SP terjadi Sewaktu korban sedang nongkrong di satu hal ke Transjakarta, wilayah Keluran, ujung Menteng, sekitar pukul 2 dini hari waktu Indonesia Barat Selepas menyerang, para pelaku dengan membabi buta merampas handphone milik SP lalu kabur dari lokasi kejadian Sedangkan korban ditemukan dalam keadaan terkapar oleh warga di sekitar lokasi Namun, upaya tersebut gagal, karena luka bacokan yang parah, SP pun meninggal dunia Jenazah SP dibawa ke rumah sakit Pordik Ramajati guna keperluan otopsi Sementara itu, peristiwa di Depok, korban MAP, 16 tahun pelajar kelas 2 SMK, meregang nyawa Setelah sebelumnya mendapatkan perawatan medis di rumah sakit Sentra Medica Depok sehari setelah kejadian Berita utama terakhir yang menjadi suratan poskota di edisi kali ini masih dari serial memanfaatkan Kolong Flyover sebagai sarana ruang berekspresi Di edisi kali ini, poskota mengangkat kolong flyover Cipendawa Bekasi yang menjadi saluran hobi anak muda Flyover Cipendawa di kota Bekasi kini menjadi salah satu lokasi tempat yang dituju oleh kaum ulang muda Untuk melakukan berbagai macam aktivitas seperti berolahraga Ini karena di kolong flyover Cipendawa terdapat arena aktivitas seperti skateboard, BMX, dan basket Dilengkapi fasilitas umum lainnya Seorang warga kota Bekasi di area kolong flyover Cipendawa, AD Tri Utama mengatakan Meski masih ada sejumlah kekurangan dari area skateboard, cukup menyenangkan bagi dirinya Anggota Patriot Skate Club 95 itu berharap ada tambahan kelengkapan di arena skateboard Dia berharap di lokasi itu diberi kursi tambahan untuk penonton Karena pengunjung yang datang ke kolong flyover Cipendawa bukan saja pehobis skateboard Melainkan juga warga yang sekedar ingin menonton Demikianlah beragam informasi menarik yang kami sajikan di poskota edisi kali ini Tentu saja masih banyak informasi menarik lainnya yang sayang untuk Anda lewatkan Dan bagi pembaca yang ingin memperoleh berita lainnya Silakan Anda memunjungi website kami di www.poskota.co.id Demikian perjumpaan kita Saya Guru Narapersadam, wakili redaksi yang bertugas Menucapkan terima kasih Selamat pagi, selamat berkat aktivitas Ingat, pandemi COVID-19 masih terjadi Jangan pernah abai protokol kesehatan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh